Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya di video kali ini, saya yang mampu diperbaiki, amin gak hidup ya judulnya ya, gak hidup ya, setelah dicawak listrik ini ada suara dengung doang ya dipercet 1, 2, 3, suara cuman dengung aja ya, gak mau muter ya dan ketika diputar, baling-balingnya kayak serap gitu ya, kayak nempel gitu ya ini kerusakannya seperti ini sebenarnya gampang sekali ya tapi ternyata banyak juga yang masih belum tau ya padahal kerusakannya sangat gampang sekali pertama-tama dibuka dulu ya bauannya semuanya ya ini kipas angin Mas Pion yang meja ya, yang 12 in, yang pendek ya, yang 12 in bongkar dulu penutup gulungan dinamonya itu ya, semuanya ya dibongkar ini kerusakan seperti ini, biasanya kapasitornya ya udah mulai berkurang gitu, udah rusak ya jadi solusinya hanya tinggal ganti kapasitornya aja ya ganti kapasitor sangat gampang sekali ya gak, maksudnya tabelnya cuman tinggal putus yang ada disitu nah ini ya posisi kapasitornya ya tinggal ganti sama yang baru ya, ini saya udah beli yang baru ya ini ukurannya 1,5 mikro parat ya kalau yang aslinya yang nempel di kipasnya itu 1,2 ya, diganti sama 1,5 gak apa-apa ya kabelnya cuman ada 2 ya, yang ke kapasitor ya, mau ketukar juga gak apa-apa ya itu gak pengaruh ya, gak ada main flashnya ya ini dites dulu ya, sebelum dirapihkan ya, dites dulu apakah nyala, apakah muter, apakah kenceng anginnya ya ini yang ukuran 1,2 mikro ya, asli dari pabriknya ya yang tadi saya beli ukurannya 1,5 mikro ya, gak apa-apa ya ini saya udah pasang baling-balingnya ya, saya coba ya alhamdulillah ya, langsung tokcer ya, langsung kenceng anginnya ya kerusakan kapasitor ini paling gampang ya gak usah bongkar-bongkar mesin itu ya, dimangganti kapasitor doang ya, di toko macem-macem ya, ada 5.000 sampai 10.000 ya harganya ya jadi dengan uang 10.000, kuas angin sudah bagus lagi ya jangan lupa dirapihkan kabel-kabelnya ya, takutnya ada yang konstat gitu ya, di lakpan yang rapih ya utamakan keselamatan ya, terima kasih ya teman-teman ya wassalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati